Intro Dimana pada malam hari ini Kita berkumpul di Bukit Lebah Di Ciater Tempat ujlah Ya Kaum muslimin yang ingin terbebas dari Syirik Akbar Dan Syirik Asgor Karena disini tempat keikhlasan Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah disini semuanya Adalah orang-orang yang betul-betul Ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam surat Al-Baqarah Nabi Ibrahim AS Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Dan doa itu termasuk Untuk kita Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 129 Itu disebutkan A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya Rabbana Wab'athfihim Rasulam minhum Jadi Nabi Ibrahim berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam doanya itu Ya Rob Kamir Utuslah untuk mereka Seorang Rasul Dari kalangan mereka Ya artinya bukan dari bangsa jin Bukan dari bangsa demit ya Tapi dari kalangan manusia Yaitu membacakan Yatlu disini artinya Membacakan Maka beda dengan ikro Kalau ikro itu Fi'il Amr Ikro Baca Tapi kalau Yatlu Bacakan Ya Dikata Ta'ala Maka ada Sari Tilawah Nah kalau Sari Tilawah itu Orang yang membaca Al-Quran Tetapi meskipun dia Tidak paham artinya Yang penting Baca Maka kita membacakan Artinya membacakan Ayat-ayat Al-Quran Tetapi tidak Cukup itu saja Dilanjutkan dalam doanya Ya Wayu'alli Muhum Ya Disini katakan Wayu'alli muhumul Kitabah Wal-hikmah Jadi Dan Ajarkan Kepada mereka Kitab Al-Quran Dan Al-hikmah Yaitu As-sun As-sunnah Ya Disini Termasuk kita ini Sedang Menerima Pengajaran Al-Quran Dan As-sunnah Ya Nah Selanjutnya Doanya Wayu'zakihim Innaka Angtal Azizul Hakim Yang dengan Dibacakan Dan Diajarkan Al-Quran Dan As-sunnah Ya Selanjutnya Untuk Tujuannya Mencucikan Zakihim Disini Artinya Menurut Ibnu Kasir Adalah Tauhid Ya Pahamkan Tentang Tauhid Zakihim Zakihim Innaka Angtal Azizul Hakim Nah disini Ada Dua Sifat Asma Wal Sifat Allah Yang digabung Azizul Hakim Namanya Apa itu Namanya Apa istilahnya Kalau Dua Sifat Digabungkan Namanya Al-Kamalu Faukok Kamal Artinya Kesempurnaan Di atas Kesempurnaan Jadi Kalau ada Dua sifat Digabung Seperti Azizul Hakim Berarti Kesempurnaan Di atas Kesempurnaan Betul-betul Asma Wal Sifat Yang begitu Sempurna Jadi Kalau kita Ibaratkan Sudah Ganteng Baik Lagi Nilainya Lebih Gak Lebih Wah Si Anu Ganteng Udah Tapi Kalau Udah Ganteng Baik Lagi Udah Cantik Ramah Lagi Jadi Ada Lebih Gak Ada Lebih Nah Itu Namanya Ketika Digabungkan Dua Asma Abloh Namanya Apa Tadi Al-Kamalu Paukok Kaman Kesempurnaan Di atas Kesempurnaan Ya Nah Jadi Asma Wal Sifat Asma Wal Sifat Ada Berapa Sembilan Puluh Sembilan Tapi Pernah Tahun 1329 Eh 324 Hijriah 324 Hijriah Ada Seseorang Ulama Itu kan Seorang Sheikh Ya Bernama Abul Hasan Al-As'ari Dia Dia Dari Tarikot Atau Dari Sufi Ya Mutazilah Menolak 99 Asma Wal Sifat Allah Itu Ya Dengan Menolak Sifatnya Jadi Yang 99 Itu Cuma Nama Saja Bukan Sifat Ya Dia Ter Apa Ter Apa Namanya Ter Inspirasi Dari Bapak Tirinya Yang Sehat Itu Beraliran Mutazilah Jadi Tidak Mengakui Bahwa Sifat Allah Itu 99 Itu Hanya Asma Saja Seperti Allah Rohman Rohim Al-Malik Itu Sama Asma Saja Maka Dia Mengarang Dengan Logikanya Sehingga Terciptalah Sifat 20 Jadi Itu Sifat 20 Wujud Kidam Bako Itu Bukan Dari Rasulullah Bukan Dari Para Sahabat Tetapi Dari Mutazilah Itu Seh Abul Hasan Asari Ya Setelah Dia Bertobat Dari Mutazilah Ya Dia Akhirnya Berpindah Ke Mazhab Namanya Kulabiyah Ya Ini Bila guru Lagi Tapi Sama Saja Kulabiyah Dengan Mutazilah Yang Dianud Oleh Bapaknya Bapak Tirinya Sama Saja Dari Kaum Sufi Ya Akhirnya Dia Bertobat Bertobat Dan Menulis Kitab Ya Untuk Mengklarifikasi Atas Pendapatnya Tentang Sifat Allah Yang 20 Tetapi Terlanjur Bukunya Klarifikasinya Tidak Terkenal Tetapi Yang Sifat 20 Menyebah Ya Nah Oleh karena itu Sebagai Ahlusunah Waljamaah Kita Tidak Boleh Meyakini Bahwa Sifat Allah Itu Hanya 20 Sifat Allah Itu Asma Wal Sifatnya 99 Sudah Ada Dalam Al-Quran Seperti Tadi Azizul Hatim Ya Jadi Itulah Yang harus Kita Yakini Sebagai Ahlusunah Waljamaah Disini Sudah Ada Yang Apal Pasti Apalah Sifat 20 Apa Yang Pertama Wujud Hidam Bako Wah Itu Diapal Ya Nah Coba Yang 99 99 Ada Yang Apal Apa Dulu Yang Pertama Allah Dulu Inani An Allah Ya Itu Sedikit Tentang Permasalahan Sifat 20 Nah Halusunah Waljamaah Meyakini Bahwa Asmawal Sifat Allah Itu Adalah 99 100 Kurang 1 Dan Itu Merupakan Tauhid Asmawal Sifat Kenapa Tauhid Itu Dibagi Oleh Para Ulama Menjadi Tiga Supaya Kita Mudah Memahaminya Maka Ada Tauhid Rububiyah Tauhid Uluhiyah Tauhid Asmawal Sifat Kenapa Tauhid Rububiyah Tauhid Rububiyah Itu Pengakuan Tauhid Pengakuan Bahwa Allah Itu Pencipta Ya Allah Itu Pemilik Allah Itu Pembuat Dan Pembuat Pengatur Pembuat Aturan Ya Itu Itu Artinya Rob Nah Tauhid Rububiyah Ini Orang-orang Kafir Pun Memiliki Kalau Ditanya Siapa Pencipta Langit Dan Bumi Pasti Menjawab Allah Tetapi Yang Jadi Permasalahan Adalah Tauhid Uluhiyah Tauhid Ibadah Ya Sebab Apa Ketika kita Mempercaya Tauhid Rububiyah Dituntut Untuk Adanya Tauhid Uluhiyah Nggak cukup Percaya Saja Tapi Harus Ada Pengabdian Harus Ada Ibadah Kepada Allah Nah Disinilah Letaknya Perbedaan Orang Beriman Dengan Orang Kafir Atau Orang Musrik Orang Musrik Ya Menyekutukan Allah Dalam Tauhid Uluhiyah Sehingga Para Nabi Para Rasul Diutus Oleh Allah Untuk Meluruskan Dalam Pertara Tauhid Uluhiyah Kalau Rububiyahnya Semua Mengaku Bahkan Ketika Diantam Ombak Yang Besar Di Lautan Ya Kira-kira Yang diseru Siapa Allah Tapi Kalau Sudah Dilepaskan Dari Mara Bahaya Mereka Menyekutukan Allah Kembali Ya Nah Oleh Karena Itu Di Bulan Ramadan Ini Ya Sebetulnya Sasarannya Itu Apa Sih Untuk Diri Kita Itu Ya Apa Sasarannya Ketika Allah Subhanawattala Berfirman Dalam surat Al-Baqarah Ayat 183 Jadi Yang diserunya Ingat Yang diserunya Ya Bukan Ya Ayuhannas Bukan Ya Ayuhal Muslimun Tetapi Yang diserunya Adalah Ya Ayuhal Zina Aman Siapa Orang Yang Beriman Ini Orang Yang Beriman Itu Adalah Orang Yang Memulai Keislamannya Itu Dari Surat An-Nahl Ayat Ke 36 Kan Ini Starnya Jadi Dalam Segala Sesuatu Itu Ada Star Ada Akhir Kalau Ngitung Langsung Kelima Atau Satu Dulu Satu Dulu Satu Dua Tiga Empat Begitu Pula Ya Dalam Perjalanan Kita Kita Bayi Dulu Kan Enggak Langsung Gede Enggak Begitu Kan Pasti Kecil Dulu Nah Begitu Pula Ketika Kita Mau Menjadi Seorang Islam Menjadi Seorang Yang Beriman Kepada Allah Harus Memulai Setarnya Dari Mana Jadi Di bulan Ramadan Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memanggil Memanggil Orang-orang Yang Beriman Tapi Banyak Yang Gak Beriman Juga Ikut Gak Bapak Supaya Rame Supaya Kita Juga Ya Kepicu Apanya Apa Namanya Motivasinya Sebab Kalau Senin Kamis Kan Berat Ya Kalau Senin Kamis Berat Apalagi Kerja Di Pabrik Kita Puasa Orang Makan Depan Kita Ya Tapi Kalau Saat Ini Kan Orang Rame Rame Puasa Alhamdulillah Ada Temen Ya Gitu Nah Ya Ayuhalazin Amanu Kutiba Alaikum Siam Kama Kutiba Ala Ladi Nami Koblikum La Alakum Tatakum Kutiba Kataba Artinya Menetapkan Ya Telah Menetapkan Ya Udah ketuk Pahlu Lah Kasarnya Begitu Ya Ya Apa Siam Saum Sebagaimana Telah Diwajibkan Juga Kepada Orang-orang Yang Terdahulu Outputnya Apa La Alakum Tatakum Supaya Kamu Menjadi Orang Yang Bertakwa Nah Sekarang Sasarannya Apa Romadon Ini Di Dalam Tubuh Kita Ada Jasad Ada Ruh Ada Jiwa Betul Kan Ada Jasad Ada Ruh 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 Memiliki Unsur Kolbu Dan Akal Ingat Akal itu Bukan disini Akal itu Diruh Ya Akal itu Diruh Diruh Ada Kolbu Diruh Ada Kolbu Yang Suka disebut Hati Nah Di Jasad Ada Hati Nggak Ada Juga Ada Jasad Ada Hati Juga Namanya Apa Liver Katanya Begitu Kan Ada Hati Ya Nah Jasad Itu Ada Penglihatan Ada Pendengaran Ya Yang Memasukkan Nanti Kedalam Hati Akal Menimbang Hati Menetapkan Nah Apa Hubungannya Antara Hati Dalam Jasad Dan Hati Yang Ada Di Dalam Ruh Ya Makanya Allah Suka Menyebutkan Ada Namanya Afidah Hati Juga Atau Fuad Hati Ya Hati Tetapi Hati Yang Ada Di Dalam Ruh Namanya Kolbu Nah Ini Nyambung Kebanyakan Manusia Lebih Memperhatikan Jasad Atau Jiwanya Kan Lebih Memperhatikan Apa Jasad Ya Kalau Jasad Sakit Kalau Jasad Sakit Gimana Minum Obat Terus Kalau Tidak Sembuh Sembuh Kok Dokter Ya Gelisah Nggak Gelisah Terus Apa Lagi Wah Pokoknya Pengen Sembuh Aja Ya Kan Begitu Ya Tapi Ketika Jiwanya Sakit Ada Nggak Yang Mengeluh Ada Nggak Yang Mengeluh Kata Pak Siapa Umar Waduh Pak Diki Jiwa Saya Sakit Pak Diki Tolong Saya Pak Diki Adanya Begitu Nggak Ada Kalau Hati Yang Ada Di Dalam Jasad Sakit Disebut Apa Disebut Lipar Atau Apa Hepa Hepatitis Ya Gejalanya Apa Kulitnya Kuning Kuning Langsat Makanya Ibu-ibu Kalau Kuning Pengen Kuning Langsat Nah Punyalah Penyakit Liver Kan Kuning Langsat Pengennya Ya Tetapi Kalau Hati Jasad Ini Sakit Kira-kira Bisa Apa Orang Bisa Taat Atau Nggak Taat Kepada Allah Kebanyakan Kalau Orang Sakit Suka Taat Kepada Allah Mengeluh Ya Allah Aku Sakit Ya Allah Sembukan Ya Allah Kan Begitu Tetapi Kalau Hati Yang Namanya Kolbu Berada Di Dalam Ruh Berada Dalam Jiwa Pernah Nggak Antum Ngadu Sama Allah Ya Allah Sembutkan Penyakit Hati Saya Ya Allah Apa Penyakit Hati Itu Iri Dengki Hasat Wah Sombong Apa Lagi Banyak Ya Ya Pernah Ngelu Nggak Pernah Ngelu Penyakit Begitu Pengen Sembuh Coba Tau Pengen Sembuh Inilah Yang Menjadi Sasaran Ramadan Adalah Jiwa Kita Jiwa Kita Yang Sedang Dijadikan Sasaran Penyembuhan Supaya Nanti Outputnya La Allah Tat Takun Nah Oleh Karena Itu Jiwa Ini Perbaikan Jiwa Lebih Penting Daripada Perbaikan Jasa Cuman Yang Jadi Permasalahan Banyak Orang Dilalaikan Ya Di Dalam Perbaikan Kolbu Ini Tapi Kayaknya Rekan-rekan Yang Datang Kegazah Ini Adalah Orang-orang Yang Ingin Diperbaiki Kolbunya Ini Luar Biasa Ini Ya Masya Allah Ya Nah Kalau Ingin Diperbaiki Kolbunya Silahkan Datang Kegazah Ya Insya Allah Kita Perbaiki Ya Tapi Kalau Sakit Ya Apa Liver Sakit Jantung Jangan Kegazah Datangnya Ada Klinik Oh Disini Ada Juga Bisa Nyembuhkan Nggak Oh Bisa Ya Kliniknya Paling Obat-obat Panadol Kayak Begitu Ya Tapi Insya Allah Bisa Sembuh Itu Kan Nah Ini Seberapa Pentingkah Kita Memperbaiki Jiwa Itu Ya Yang Jadi Pertanyaan Sekarang Ada Yang Sudah Kenal Setadap Jiwa Kita Ada Nggak Yang Kenal Sama Jiwa Kita Padahal Ketika Di Alam Ruh Sebelum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyatukan Antara Ruh Dengan Jasad Ruh Ini Ditanya Dulu Sama Allah Dalam Surat Al-A'raf Ayat 172 Kata Allah Alastubi Robikum Bukankah Aku Ini Ada Rob Kamu Pencipta Kamu Pembuat Aturan Buat Kamu Pengatur Kamu Pemberi Rizki Buat Kamu Maka Dijawab Oleh Ruh Balas Sahidna Inilah Fitrah Fitrah Pertama Yang Diberikan Oleh Allah Kedalam Jiwa Kita Yaitu Ketauhidan Dalam Rububiah Pengakuan Maka Fitrah Ini Dibawa Ketika Berusia Kandungan Empat Bulan Mulai Ruh Dimasukkan Kedalam Jasad Disitulah Ditentukan Rizkinya Ajalnya Kodok Dan Kodarnya Fitrah Pertama Masuk Setelah Lahir Fitrah Ini Diganggu Oleh Lingkungannya Oleh Bapak Bapaknya Kalau Bapaknya Yahudi Jadilah Dia Yahudi Kalau Bapaknya Nasrani Jadilah Dia Nasrani Majusi Jadilah Dia Majusi Diganggu Termasuk Kita Juga Diganggu Karena Bapak Kita Dulu Mungkin Percaya Kepada Buhul Buhun Buhun Tau gak Buhun Agama Nenek Moyang Maka Kita Pun Akhirnya Mengikuti Agama Mereka Tuh kan Saya Terus Terang Saja Saya Juga Dulu Mantan Orang Musri Dulu Saya Dulu Penganut Paham Kesirikat Bahkan Saya Dulu Juga Alul Bid'ah Saya Rajin Dulu Diara Kubur Saya Pernah Di Burwakarta Sana Ada Namanya Makam Syekh Yusuf Itu Sebelum Sekarang Di Perbagus Sekarang Enak Ininya Di Marmer Di Keramik Sehingga Orang-orang Bikin Betah Dulu Enggak Begitu Cuman Bangunan Seperti Ini Yang 12 Wah Saya Tekun Beribadah Ya Ketika Tekun Beribadah Di Ujung Mata Ini Ada Yang Loncat Loncat Waduh Siapa Yang Loncat Loncat Malam Malam Putih Putih Yang Gak Mau Lihat Sayangnya Udah Aja Diem Dulu Ya Kata Si Ustadz Minta Ya Karena Gak Ngerti Dulu Ya Minta Bohong Kalau Misalnya Mengejar Ngejar Sampai Kekuburan Madura Ketujuhwali Sampai Ke Mana Bali Ke NTB Gak Minta Sama Kuburan Bohong Saya Juga Ngalami Kuburiyun Namanya Perah Ke Gunung Kumukus Waduh Jangan Bagi itu Gunung Kumukus Itu Tempat Persugian Ya Itu Jadi Begitu Bahkan Ada Mitos Di Purwakarta Itu Kalau Misalnya Berjiarah Hanya ke Makam Satu Makam Itu Gak Afdol Harus Kenangkaberit Di segala Herang Terus Nanti Ke Cikalong Wetan Apa itu Namanya Daerah Apa itu Tiga Kuburan Marende Betul Apal Mantannya Rupanya Dia Apal Ya Marende Itu Harus Tiga Kuburan Oh Juru Kuncinya Itu Marende Nah Itu Keyakinan Dulu Sehingga Jiwa Ini Akhirnya Kotor Mantan Dulu Untung Mantan Alhamdulillah Sekarang Jiwa saya Mulai Dibersihkan Ya Kepada Ketauhidan Itu Saya Alul Bidah Dulu Iya Saya rajin Kalau ada orang Yang meninggal Satu sampai Tujuh hari Wah rajin Saya Apanya Beseknya Waduh Saya tahu Tapi saya Cuka ikutnya Hari ketiga Hari ketujuh Kenapa Wah ya Itu Itu yang Gedenya Saya tahu Itu Jadi Kalau misalnya Wah Saya Alaman Saya Mantannya Kok Ya Sehingga Akhirnya Saya pergi Ke Dubai Gabunglah Dengan orang Hindu Satu kamar Dengan orang Hindu Satu kamar Ya Yang namanya Orang India Kan merejah Cap jahe Betul Enggak Itu Tapi Satu saat Masih kueh Sama saya Biasalah Kueh India Itu Ya Yang bikinnya Kayaknya Gini Gini Tapi Enak Juga Agak Asam Asam Dikit Lah Ya Agak Asam Asam Dikit Dikasih Satu hari Wah Kata saya Kenapa Ngedadak Baik Begini dia Orang Hindu Ini Ya India Ini Hari Hari Kedua Ngasih Lagi Pas Hari Ketiga Gak Ngasih Kueh Tapi Ngejak Makan Wah Itu Makan Makan India Kan Waduh Kata Saya Timu Ini Ada Apa Sih Banyak Tanya Kan Hari Keempat Ngasih Kueh Lagi Hari Kelima Ngasih Kueh Lagi Keenam Ngasih Kueh Lagi Ya Tapi Gak Ngasih Rokok Kalian Disini Kalau disini Kan Ada Rokoknya Kan Di Gelas Apal Kan Yang Suka Di Ambil Terus Masukkan Kantong Nah Lupa Potong Sudah Akhirnya Apa Disini Bekas Bako Itu Saya Alami Semuanya Mantahan Tahu Saya Nah Hari Ketujuh Makan Lagi Tiga Dan Tujuh Akhirnya Saya Tanya Ya Kalau Orang Bahasa Inggris Sana Bahasa Inggris Cowboy Come Come Wah Itu Enggak Come Come Itu Bahasa Inggris Cowboy Orang India Kan Ngomongnya Begitu Terus Saya Tanya Saya Tanya Maksudnya Apa Ini Dia Tanya Dia Jawab Ini Ya Two days Itu Kan Seven days My father Dead Wah Dah Mati Iya Nah Kami Biasa Kalau Kematian Datang Kepada Kami Kami Mengadakan Acara ritual Semacam Itu Tujuh Harian Kata Saya Kok Sama Kayak Di Kita Cuman Temacah Yassin Beda Nak Ya Nggak Baca La Ilaha Ilallah Segala Macam Ya Enggak Karena Nggak Ada Acara Acara Begitu Nggak Ada Yang Acara Amin Amin Paling Kenceng Kalau Udah Amin Amin Besek Pasti Keluar Sebentar Lagi Apal Kan Sama Sama Udah Jangan Dusta Di Antara Kita Siang Seang Alaman Begitu Oh Sama Kok Ya Akhirnya Saya Buka Parasit Akidah Ada Buku Kitab Ini Sebetulnya Dari Mana Ini Ajaran Ini Kok Sama Ya Cuman Karena Beda Agama Tentu Beda Pelaksanaan Ternyata 3500 Sebelum Masehi Ada Sebuah Agama Namanya Tuk Dan Hiang Di Dataran Cina Kalau Mengadakan Acara Kematian Begitu Setelah 2000 Setelah Masehi Menyebar Ke Asia Termasuk Ke India Ke Filipin Nyebar Sampai Ke Indonesia Datang Hindu Campur Dengan Hindu Di Indonesia Datang Buddha Campur Dengan Buddha Di Indonesia Datang Islam Campur Dengan Islam Di Indonesia Makanya Coba Main Ke Bali Sama Sama Kalau ada Yang meninggal Acaranya Begitu Ya Makanya Jangan ada Dusta Di antara Kita Mau dipertahankan Gimanapun juga Saya tahu Ini Peristiwanya Ya Itu sedikit Tentang masalah Tauhid Kita kembali Kepada pokok Permasalahan Nah jadi Di bulan Ramadan Ini Yang diperbaiki Adalah Jiwa kita Masalahnya Ketika jiwa kita Ini sakit Tidak sedikit Orang yang Tidak peduli Dan kita harus Kenal Kepada jiwa kita Sudah kita Kenal Sama jiwa kita Harus loh Kenal loh Karena disitu Letak warningnya Nanti Ya Di dalam Kolbu ini Ya Di dalam Nafs ini Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Surat al-fajr kan Ya Bunyinya gimana Bunyinya gimana Wal-fajri Wal-layri Bukan Itu yang apa Wa nafsir Wa ma Sawaha Fa'al ha-maha Fujuroha Wa taqwaha Dan Demi jiwa Dalam penyempurnaannya Kami ilhamkan Kepada jiwa itu Kefujuran Dan ketakwaan Diberi dua potensi Fujur Dan taqwa Jadi di dalam jiwa ini Ada kefasikan Dan ada ke Ketakwaan Ingat Itu ada di setiap jiwa manusia Maka ini harus imbang nih Ini sasarannya Di bulan Ramadan ini Ya Sasarannya di bulan Ramadan ini Jiwa kita Maka penting sekali Kita mempelajari Yang namanya Tazkiyatun nufus Pembersihan jiwa Fa'al ha-maha Fujuroha Wa taqwaha Kot aflaha Mang zakaha Wa kot ho Bamang Dasaha Beruntunglah orang yang Mencucikan jiwanya Zakaha itu Jiwanya Membersihkan Beruntunglah Maka kata Ibnu Kasir Makna zakaha Di situ Bukan zakat Tetapi adalah Tauhid Beruntunglah orang yang Mencucikan jiwanya dengan Tauhid Penting sekali Tauhid itu Karena Pokok Penyucian jiwa yang pertama Adalah Tauhid Tanpa Tauhid Kita gak bisa Mencucikan jiwa kita Harus disingkirkan Kesirikan Kesirikan Yang ada Di dalam Jiwa kita ini Makanya ketika Muhammad Qasim Menyatakan Umat ini Tidak akan Ditolong Selama ada Kesirikan Saya langsung Mengatakan kepada Diki Chandra Saya percaya Mimpinya Muhammad Qasim Karena misinya Sama Dengan Para Nabi dulu Kesirikan Diberantas dulu Jadi Pertama kali Rasulullah Membangun Yang masyarakat Islam Bukan Diajak Kepada Memperbaiki Tatanan Politiknya Mengikuti Pesta-pesta Enggak Yang diperbaiki Oleh Rasulullah Untuk membangun Ya Pertama kali Agar tegaknya Islam itu Adalah jiwa Harus diperbaiki Dulu Dengan Ketauhidan Mustahil Sekarang Bisa tegak Islam Antum Mau teriak-teriak Ya Hilafah Bagaimanapun juga Kalau jiwanya Gak dibersihkan dulu Dari kesirikan Mustahil Tegak Islam itu Makanya Ketika Muhammad Qasih Menyatakan Ya Dalam mimpinya Saya Ya Kenapa umat Islam ini Tidak ditolong oleh Allah Karena banyak Kesirikan-kesirikan Saya langsung mengatakan Percaya saya Kalau begitu Ya Karena gak ada Yang ngomong begitu Selamat menikmati 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 Selamat menikmati